Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Pemirsa ini rahmati Allah dan juga jamaah setia masjid Aninda MNCTV para pecinta ni'matnya sedekat Alhamdulillah hari ini atas izin dan kehendak Allah SWT kita kembali berjumpa dalam sebuah acara nikmatnya sedekat insyaallah acara ini membuat manfaat dan kebaikan untuk kita semua dan semoga saja pemirsa yang baru saja menyalakan televisi anda Allah berikan keistimewaan Allah berikan keberkahan untuk anda semua dan kepada kita yang sudah hadir di masjid Aninda MNCTV ini yang sudah jauh-jauh datang ke tempat ini, ke rumahnya Allah ini semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat amin Pemirsa ini rahmati Allah sebelum nanti kita mendengarkan ceramah atau tausiah atau kajian dari guru kita saya telah menerima beberapa sedekah dari jamaah dan mari sama-sama kita berdoa kepada Allah semoga kita yang hendak bersedekah atau ingin bersedekah atau yang sudah bersedekah semoga Allah kabulkan segala hajat mereka kalau lah itu sebuah penyakit semoga Allah angkat penyakit yang menjadi sebuah kesembuhan kalau lah itu dapat satu musibah semoga Allah berikan jalan keluar dari musibah tersebut Allah berikan ketenangan dan kekuatan dalam menerima itu semua dari Allah SWT semoga Al-Fatihah ini pun menjadi doa buat kita semua yang menyaksikan dan mendengar acara ini Al-Fatihah A'udhu Billahimna Syantanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbiladaminirrahmanirrahimimmalikimiddin Iyaka na'budu wa iya kanazda'in ina suratal mustaqim suratal ladhina an'amti alaihim gairin mawdubi alaihim wa lallallin Amin Pak Mirsa Indrahamati Allah mari kita dengarkan kajian dari guru kita kepadanya silahkan makasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh setiap dari kita itu insyaallah pasti punya masalah betul gak? Ustaz saya gak punya masalah masa ada gak yang yakin dia gak punya masalah? boleh aja ya boleh dia ngomong saya gak punya masalah Ustaz ada gak? biar saya dialog sama dia ada gak yang gak yang gak merasa yang merasa gak punya masalah ada? yang pake kacamata? siapa? jadi wah asyaallah gagah betul duduk aja deh ketinggian dia nih punya sih tapi ya disyukurin aja Ustaz tapi ya disyukurin aja kayak orang tua sakit terus ya punya utang kan kan Ustaz? siapa namanya? Dimas Dimas ada yang boleh sampaikan di televisi? ya biar orang tua saya cepat sembuh jadi diangkat penyakitnya terus dihilangkan semua kesusahannya Ustaz insyaallah insyaallah ya anak soleh ya udah nikah Dimas Alhamdulillah udah Ustaz udah punya anak? Alhamdulillah udah ya kita doain orang tuanya Dimas dan semua orang-orang tua kita dan orang-orang tua yang sedang melihat layar kaca yang mudah-mudahan siapa yang punya penyakit Allah sembuhkan siapa yang punya anak keturunan Allah soleh-solehkan siapa yang nanti belum punya apa namanya rezeki untuk melunasi utang-utangnya sebelum nyawanya selesai dipanggil Allah bener-bener selesai utang-utangnya dan bila ada yang belum pernah ke tanah suci bener-bener awasilah tadi Dimas nyebut orang tua ini doa buat semua orang tua yang melihat Al-Fatiha A'udhu Billahi Minashy'atan Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alam Ia akan seta'inu dan serat al-mastafi al-mastafi al-alayhim khairil mawbuki al-alayhim wal-tol al-firlana terima kasih Dimas Ibu Bapak yang terima kasih Allah saat ini juga kawan-kawan Gampang Umrah lagi melihat kawan-kawan Amerikal lagi melihat saya ngasih tahu ya berulang-ulang di layar kaca bahwa kalau ada yang nyuruh transfer ke ATM berbeda yang nominalnya 20 ribu rupiah itu suruh transfer keempat rekening begitu itu penipuan gambarnya gambar saya gitu gambar buku Miracle of Giving nah itu penipuan kalau ATM-nya itu judulnya adalah Darul Quran Nusantara berarti itu benar jadi kalau yang judulnya itu bahkan kalau transfernya ke rekening saya pun itu bisa jadi penipuan kecuali berinteraksi dengan saya gitu gak tahu tuh sekarang kejahatan teknologi Masya Allah itu ya jadi hati-hati lewek nyari yang aman saja ya kalau itu penipuan ibu bapak yang terhamati Allah pagi ini kita akan coba bicara bagaimana sih kita suka salah menyangka bahwa kita gak punya masalah tadi Alhamdulillah ya Saudara Dimas ukuran biar kata gede badannya tapi adik saya ini umurnya pasti Tuhan saya ini banyak orang menyaka saya gak punya masalah Ustaz karena definisi masalah selalu masalah yang disebut gak enak gak enak tuh semuanya jadi masalah padahal justru yang enak-enak itu juga bisa jadi masalah atau sebaliknya kalau saya bilang ada gak yang sedang dapat anugerah lalu ada yang bilang saya Ustaz apa anugerahnya saya baru naik jabatan Ustaz apa ya disebut anugerah belum den bahwa itu anugerah secara kacamata dunia oh bener dengan dia jadi menjabat sesuatu kan tangannya menjadi lebih panjang lebih lebar lebih kuat bisa dipakai buat nyari dunia hak dia boleh tapi kalau bisa dipakai buat ngeruk akhirat lebih boleh lagi lebih cakep lagi siapa lagi yang punya anugerah saya Ustaz apa saya baru ketibanan duit ketibanan duit anugerah bukan kita lihat nanti Ustaz saya baru aja buka ruko yang ketiga oh bagus tapi apakah itu disebut anugerah belum den belum den Ustaz saya alhamdulillah baru ganti mobil nih ah apakah itu anugerah belum den sebagaimana nanti pemirsa saya akan mencoba mengajarkan diri saya ya Yusuf Mansur dan keluarga saya yang saat ini sedang melihat dan juga mengajarkan saudara-saudara semua yang mau belajar bahwa belum tentu kita kebakaran kita punya rumah ruko itu masalah belum tentu kita cerai dari kita punya istri ibu cerai dari suami itu masalah belum tentu kemudian kita punya pekerjaan hilang di PHK ya digantikan orang belum tentu itu masalah belum tentu kita hilang mobil belum tentu itu masalah seperti apa dan bagaimana Bismillah kita ikutin dulu yang mau lewat nanti kita sambung lagi monggo pemirsa secara ayat kita udah cukup jauh ngaji ya Alba Korong udah ayat puluhan ya kita mencoba balik sebentar ya ke ayat-ayat muda ke ayat-ayat awal di awal surah Al-Baqarah dengerin saya saja gak usah diikuti A'udhu Billahi Minashshaytanirrojeeb Bismillahirrohmanirrohim Innaladhina kafaru sawaun alehim anzartahum anzartahum amlam tunzirhum la yu'minun khatam Allah Al-Fatihah 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 itu masih merebot sambil nyapu gitu ya Bang bisa ngaji Bang bisa Alhamdulillah saya habisnya mau kerjaan dia ngepel tuh sampai lupa belajar ngaji Bang Oh bisa Insyaallah ah cakep dia ketemu saya bilang tadi kuasa Allah kemudian turun dengan nyari duit dengan nyari duit Pak Minah datang ke rumah dia Iya kan gue dagang udah habis Alhamdulillah jam 7 nih gue sisain lo mau buat laki lo bawan dua ya sama nasinya subhanallah kuasa Allah kelihatan nggak jadi kelihatan tuh kalau ente ada duit bisa beli makanan bisa makan enggak istimewa Allah enggak tapi terasa ini mah yang kalian terasa ente engkak duit nggak punya Ya Allah Karim ada bakwan itu bakwan tadinya dicelak gua sih Najis tralala plus Trilili dah udah bukan cuman Najis tuh ada tralalanya Hah udah segala rupa ada nih kalau nggak ada sambal nih ngenak nih itu kita tuh kita bukan kita kali Ustadz itu Ustadz tadinya malah saya mau sebut itu ente bukan main udah ada kerupuk Ji ini kerupuknya bukan ini pasangannya nih aduh ada aja dah pokoknya tapi Masya Allah Ji Ya Allah Karim begitu datang istilah kata nasi sama garam juga pol nikmatnya Fabi ayi alai robbikuma lalu kapan disebut anugerah yang begini nih anugerah nih Ustadz definisi anugerah apa sih kalau gitu definisi masalah apa sih kalau gitu catet banyak-banyak di dalam pikiran kita sama-sama ucapin ini biar jadi wirid ya kapan disebut masalah satu kalau kita lupa sama Allah kapan disebut masalah ibu bapak satu sebut nih satu gitu kalau kita lupa sama dua kapan kita disebut masalah kalau jauh dari Allah ukurannya itu udah satu dua coba kita mau tanya nih kita mau tanya nih kupingnya nyambung gak nih kita mau tanya akhwat nih misiji misiji kita mau tanya akhwat nih ini ada mahasiswa saya nih satu bangun yuk hmm kapan kita disebut masalah satu kalau kita lupa sama Allah dua kalau kita jauh sama Allah jauh dari iya jauh dari Allah ukurannya satu kalau kita lupa dua kalau kita jauh mana yang agak Tuhan dikit mana 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 yang hitam yang hitam sini 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 masuk tipe weh sini aduh cakepnya Masya Allah dia balik lagi sini 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 nah ini Masya Allah ini Masya Allah nih ini Masya Allah nih saya kadang-kadang suka kurang adab ya tapi dia begitu deh emang udah bawaan dari mulai minta dari mulai minta sampai jadi sedekah gak apa-apa dia ngomong nih ya gak apa-apa ya dulu kan dia minta masaya somelin eh sekarang malah sedekah subhanallah kapan kita disebut masalah 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 selupa sama Allah lupa sama Allah terus kedua jauh dari Allah subhanallah Nenek sekarang lupa sama Allah apa jauh dari Allah gua enggak lupa enggak jauh waa cakep gue gak lupa enggak jauh deket wesh mantap versus Ya udah, iklan dulu ya Makasih ya nek Orang-orang yang tidak mengenali bahwa dia sebenarnya sedang bermasalah Inilah mungkin yang dimaksud juga dengan Allah Dia enggak tahu dia sedang sakit Dianggap dia tidak bermasalah Lagi banyak anugerah Masya Allah, enggak taunya penuh dengan masalah Ukuran yang saudara harus pakai itu Saya begitu pakai ukuran itu bu Jadi lega hati saya Oh enggak, enggak, enggak Saya enggak masalah ini Saya tahu, bukan saya tahu Ini cerita husnuzon sama Allah Cerita husnuzon sama Allah Saya sedang berada dalam posisi anugerah Saya mau bikin quiz nih Quiz yang ini hadiahnya kontan Enggak pakai cerita ngutang Siapa yang mau ikutan Jadi ngacung dulu, baru saya nanya Nanti dapat hadiah 100 ribu Mayan buat beli bensin ya kan Tapi peraturannya kalau dia gagal jawab Dia harus bayar 200 Siap, siap Mana yang siap Oke, oke Nah, ibu-ibu ya Puntan, punten, punten Kalau bisa jawab, 100 Tapi kalau enggak bisa jawab Bayar 200 Iya, 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 sip, sip, sip Bangun dong Bangun, punten, punten Oke, dari mana ibu? Dari Bogor Bogor, pertanyaannya Kalau, jangan kasih tahu ya Jangan kasih tahu ya Jangan kasih tahu Satu guru, satu ilmu Jangan kasih tahu Kalau yang disebut masalah adalah Lupa sama Allah Jauh dari Allah Maka, maka Kemarin Ustadz pakai baju apa? Kemarin pakai baju warna biru So, tahu ya baju warna biru Lagi pertanyaannya enggak nyambung Ustadz Ibu siapa namanya? Ibu Haja City Food lah Dari mana? Dari Bogor Dari Bogor Ada saudara disini yang ngikut? Enggak ada Sendiri Naik apa? Naik kereta Subhanallah Nanti, 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 nanti Naik kereta jam 4 subuh udah disini Saya nginep Oh benar Bingung saya naik kereta Emang ada kereta jam 3 gitu Naik kereta jam berapa? Kemarin berangkatnya dari jam 10 Mampir ke rumah adik di Depok Sampai disini Ya saya biaya sendiri Enggak punya suami Jadi biar bisa kuliahnya lulus Dan sekolah-sekolahnya yang SMA Biar lulus Biar menjadi orang yang disukai oleh Allah Dirudain oleh Allah Subhanallah Anak berapa semuanya Anaknya 8 Ya Allah Hebat Tapi saya ngurus sendiri Insya Allah Udah pisah sama suami Udah 11 tahun Tuh anak-anaknya ibu ya Tolong perhatiin Emak baik-baik 8 hidup semua tuh Insya Allah hidup semua Udah rumah tangga 4 Semua sukses ya Udah rumah-rumah tangga 4 Masya Allah Sisa 4 ya Ada cucu? Cucu 7 Yeay Saya pernah lo bu Tinggal di orang yang anaknya 16 Itu kalau pas bangun malam Tuh kita ngelompatnya gini Lompatnya Karena anak-anaknya tinggal Tidurnya di ruang tamu Bukan orang kaya Orang Cukupan aja lah gitu Masya Allah ibu 8 Baik Pertanyaannya Anak saya Atau mantu Atau siapa saja Pengen hafal Al-Quran Iya cuman kapan saya nanyanya Sekarang saya Baik Pemirsa ya Kalau Disebut masalah adalah Kita lupa dari Allah Kita lupa sama Allah Jauh dari Allah Jangan-jangan Yang saya tau ya Kalau gitu Kapan disebutnya Dapat anugerah Disebut Dapatnya anugerah Kalau kita sedang Berdoa Insya Allah Kapan saja Allah Akan memberikan anugerah Dan hidayah juga Sebenarnya jawabannya Kurang tepat Maksudnya kurang general Ya Tapi dapat hadiah hiburan Insya Allah 50 ribu Mana-mana Ada yang punya 50 Ini 100 Balikin gue ocap ya Buat ibu sedekah lagi Nih Masih Terima ustad Tapi saya sedekah lagi Untuk habis Karena saya pengen banget Anak saya Ada yang hafal Al-Quran Sementara ini Sudah hafal sedikit-sedikit Surah Al-Wakiyah Makasih Balik lagi Balik lagi Ayo siapa yang mau jawab Makasih ibu Menemukan anak-anak ibu Semua anak soleh-soleha Ada cucu yang menemukan Jadi penghafal Al-Quran Ada yang mau jawab Oke Sekarang dendanya saya tingkatin Jadi 400 Siapa namanya Muhammad Imam Syahri Muhammad Imam Syahri Syahri Mbak Faib Kapan kita disebut Anugrah Definisi global Umum ya Kapan kita diberi Dikarni anugrah Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yaitu kalau kita Ingat kepada Allah Dan dekat kepada Allah Cakep Ini jawabannya Imam Imam Syahri Ente dapat 100 Tapi kalau ente Nggak balikin Ente kalah medie Jadi gimana Balikin satu Enggak Nggak mau rugi Iya guru Nggak mau dilawatin murid Ibu bapak yang ramati Allah Udah tau tuh Definisinya tuh Ini gini nih Bapak-bapak Coba balik-balik Balik badan Iya balik badan Ngaji disini aja deh Kapan kita disebut Anugrah Kalau kita lupa Halo kita Dekat sama Allah Ingat sama Allah Kalau definisi ini Yang kemudian Saudara-saudara pegang Asli pak Mau ditimpa utang kek Mau ditimpa penyakit kek Ya paham Mau ditimpa kesulitan Berganda-ganda kek Nothing tulus aja udah Ikhlas aja udah Sebab apa Ternyata ukurannya Bukan itu sih Ada orang yang Kankernya malah Mungkin kanker tujuh kali Bukan kanker empat Tapi bisa jadi Dia lebih merasa Anugrah Ketimbang kita yang sehat Bener loh Ada orang yang dicerai Bulat balik Bener loh Udah cerai lagi Balik lagi Cerai lagi Balik lagi Sampai akhirnya pol Belum tentu Dia punya masalah Kalau dengan itu Dia jadi ingat sama Allah Dia jadi ingat sama Allah Ya Jadi dekat sama Allah Wey Ustaz saya harus bayar nih besok Saya punya masalah Kira-kira Masalah bukan tuh Bukan Itu anugerah Perasaan takut Saudara kemudian Banting kepada Allah Itu malah anugerah Sehat Kita lupa nih sama Allah Masalah apa anugerah Masalah Kita gajian Tapi lupa sama Allah Masalah apa anugerah Masalah Kita naik pangkat Tapi kemudian kita malah jadi Ngaco Ini Kena hakim dulu Masya Allah Cantangan Terjempolnya Masalah Kapan Udah paham Pemirsa semua Kalau kita lupa Sama Allah Kalau kita jauh Dari Allah Jawaban nenek Tadi mengagumkan Nenek dalam kondisi apa Kondisi nggak lupa Kondisi nggak lupa Nggak jauh Amin Makanya doanya apa Coba Ikutin saya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma rzuqna Hubbaka Wahubba Nabiyika Muhammadin Sallallahu Aleyhi Wasallam Warzuqna Kulla amalin Yukarribuna Ila hubbika Wahubbin Nabiyika Muhammadin Sallallahu Aleyhi Wasallam Itu doanya Itu doanya Ya Allah Berikan kami rizki Untuk bisa mencintaimu Untuk bisa Menyayangimu Untuk bisa menjadi Kekasimu Dan bisa mencintai Menyayangi Dan menjadi kekasih Muhammad Nabimu Ini kalau nggak apal Arabnya Itu aja tuh Bahasa Indonesia Kalau nggak apal Arabnya Bahasa Indonesia Kayak begitu Dan anugerahkan kami Rizki Ya Allah Berupa apa Berupa Amalan Amalan Yukarribuna Yang bisa mendekatkan Kami semua Ila hubbika Kepada cintamu Kepada kasih sayangmu Kepada rahmatmu Dan supaya kami bisa mencintai Allah Kasih saya Kasih kami Amalan Amalan Yang bisa membuat kami Menjadi cinta Amal Nabimu Gitu Minta tuh Yang begitu minta Supaya dideketin Kayak kita lah pak Bu Kayak kita Pak Pak Ustaz Ustaz kan kenal ya Amal perusahaan Anu ya Iya Tolong dong Referensi Anak saya Supaya bisa kerja Kesitu Nah Referensi itu lah Yang kita minta Dari Allah Ustaz Ada nggak yang lebih Pendekan lagi Ada Lebih pendekan Bagaimana Ya Allah Doanya kayak Ustaz Ustaz tadi deh Amin Allahummarzukna Hubbaka Wahubba Nabiyika Dah segitu aja Segitu aja cukup Allahummarzukna Hubbaka Wahubba Nabiyika Apa itu Allahummarzukna Allahummarzukna Lupa Lupa Allahummarzukna Siapa yang ingat Allahummarzukna Hubbaka Hubba Wahubbaka Lupa Mau ditulis emang Ya oke Kalau mau ditulis Allahummarzukna Allahummarzukna Tulis-tulis Hubbaka Wahubba Nabiyika Warzukna Kula Amalin Yukorribuna Ilahubbika Wahubbi Nabiyika Dek Sedikit lagi Sedikit lagi Ulangi lagi Baik Pemirsa Siapin catatannya Siapin catatannya Siapin pulpennya Bismillahirrahmanirrahim Allahummarzukna Allahummarzukna Obbi Nabi Nabiyika Pemirsa Saya akan kasih tau Cara gampang Untuk bisa ngapal doa ini Cara gampang Untuk bisa ngapal doa ini Sebentar lagi iklan Sebentar lagi iklan Siapin handphonenya Masing-masing Di rumah Siapin handphonenya Pasang video kameranya Begitu saya mulai Bacain lagi Rekam Ya Bawa handphone kan Oke Ini cara gampang Supaya tambah ingat Cara gampangnya adalah Keluarin handphone Masing-masing Kemudian Aktifkan video kameranya Ya Untuk yang di Anida MNC ini Langsung panteng saya Yang di rumah Langsung panteng Tuh Televisi Rekam Supaya bisa didengerin Dan diapalin Oke Siap Silahkan iklan dulu Nanti kita teruskan Setelah yang satu ini Siapin Siapin Sudah semua Handphonenya Di depan televisi semua Sudah Siap On ya Bismillahirrahmanirrahim Doa ini adalah doa Supaya kita bisa Mencintai Allah Menjadi yang mencintai Allah Supaya kita dicintai Allah Dan menjadi yang dicintai Allah Bahkan bukan cuma itu Bisa mencintai Rasulullah Dan bisa dicintai oleh Rasulullah Dan bahkan Bisa Memiliki Amal soleh Yang bisa mengantarkan kita kepada cintanya Allah dan Rasulnya Dan bisa mengantarkan kita punya amal soleh Yang bisa dicintai Allah dan Rasulnya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahummarzukna Allahummarzukna Hubbaka Ya Allah Berikan kami rizki Supaya kami Bisa mencintaimu Wahubba Nabiyika Dan bisa mencintai Nabimu Muhammadin Sallallahu Aleyhi Wasallam Warzukna Dan berikan kami rizki Kula amalin Amal apa saja Yukorribuna Yang bisa mendekatkan kami Ila hubbika Wahubbi Nabiyika Muhammadin Sallallahu Aleyhi Wasallam Allahumma Inna Sesungguhnya kami Nas'alukal huda Wattuka Wal afafa Wal gina Kami minta ya Allah Hidayahmu Taqwa darimu Rasa cukup Dan terpelihara Dari segala maksiat Dan dosa Wasallallahu Ala sayyidina Muhammadin Wa ala alih Walhamdulillahi Rabbil Alami Nanti efeknya doa ini bu Efeknya harus ada Jangan berhenti rekamannya Terus ini ya Sampai pegel ya Efeknya apa? Efeknya Mudah-mudahan kita jadi Aduh kalau gak doa gak enak nih Gitu Ya betul gak? Ini yang ibu harapin Subhanallah Kalau salat malam Kita jadi khawatir Kalau enggak Bangun malam Kenapa? Karena kita pengen cintanya Allah Pengen mencintai Allah Subhanallah Kalau ibu dan bapak sudah bisa melewati ini semua Nekma Nggak ada deh masalah Dua ngomelin orang nih Atimu udah adem aja deh Udah terima aja udah Kalau emang ya Rabb Kesusahan ini bakal ngancurin dosa saya Saya terima Saya redo Ya Allah Oleh emang anak saya jadi susah Lantaran dia punya dosa Lalu kemudian dia sekarang susah Untuk kemudian ngubur dia punya dosa Dan dosanya saya Saya terima ya Allah Saya redo Kenapa? Karena itu bukan masalah lagi Masalah tuh kalau kita jauh dari Allah Kalau kita lupa sama Allah Kita tukar menjadi anugerah Perceraian menjadikan ibu semua Tambah taat pada Allah PHK tambah taat sama Allah Kebakaran tambah taat pada Allah Hilangnya harta tambah taat pada Allah Tentu saja ibu dan bapaknya Namati Allah Ukuran Allah segala galanya Kalau bisa toko kita ada 7,8,9 Cabang kita ada 10,20,30,40 Mungkin Bapak dagang cendol Tapi di gerobaknya ditulis Cabang ke 76 Tapi dalam keadaan Ulam duha nih Tutup dulu Sholat duha Dalam keadaan Sengah 12 Datang rombongan 2-3 mobil turun Azam udah terdengar Allahu Akbar Allahu Akbar Doa kita setiap malam begini Setiap subuh Setiap lohar Asar Maghrib Isya begini Eh Tiba-tiba diuji sama Allah nih doa Mana cintanya Cendolnya Atau cinta Allah nih Datang nih rombongan Begitu kita siap-siap Bang Tolong bikin dong Eh berapa-berapa yang mau cendol berapa gitu kan ya 20 20 cendol Wah Kalau saya layanin Hilang nih takbir pertama imam Kalau layanin Hilang nih rokat pertama imam Eh Pak maaf ya Bisa nungguin saya sholat gak Lamaan pak Kita cuma mampir doangan nih Agar ada yang beli sesuatu Saya sekalian beli ini Yaudah saya Gak bisa ngelayani Saya sholat dulu ya Assalamualaikum Tinggal aja deh Say goodbye Ini kalau bisa nih Masya Allah bu Mungkin juga itu Mobil isinya malekat yang sedang nyamar Sehingga akan datang Mobil yang berikutnya Belanjanya pakai duit sejuta Padahal beli channel cuman segelas Belanjanya sejuta Tapi belanjanya cuman sega Cuman syarat doang Syarat Syarat supaya ngasih duit Begitu Yang kedua Datang rombongan Cuman berempat Sama anak istrinya Tapi bukan orang Dia malekat juga Lulus deh tuh ibu Subhanallah Walaupun ada sih Tukan cendol Yang ngomong begini Ustaz Saya emang biar sholat jam 2 Gak bakalan ketinggalan Takbir pertama Gak bakalan ketinggalan Rokat pertama Kenapa ya? Emang gak ada yang sholat disitu Kita tutup dengan doa yuk Kita tutup dengan doa yang tadi kita apalin Yang tadi kita baca Dan mudah-mudahan kita bebas dari masalah Dan mudah pindah kepada keadaan-keadaan anugerah Pemirsa aminkan doa Saya yang betul Yang serius Yang sungguh-sungguh Dan jangan lupa Keluarkan sedekahnya Keluarkan sedekahnya Karena apa? Karena setiap doa penyempurnanya adalah Sadaqah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa salli mubarik Ala sayyidina Muhammadin Wa ala ala sayyidina Muhammad Kullama zhakaraka zhakiruna Wa ghafal an zikrika al-ghafinun Subhanallahim bihamdihi Subhanallahil azim Adada khalqihi Warida nafsihi Wazinata arshihi Wa midada kalimatih Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khlaqtana Nahnu abiduk Nahnu ala ahdika wa'adika maistatakna Nastaghfiruk wa nawudhubik Min syarni ma sanana Wa min ghalabati daini wa kahri rijal Nabu'u laka bi niamatika alina Wa nabu'u bidhunubina Faghfir lana ya ghafur Wa ya arhamna rahim Irhamna Lana wa liwalidina Wa liauladina Wa lizzurriyatina Wa lijamih ahlina Wa lijamaatina Wa li sahirin muslimin Wa almuslimat Wa almuminin Wa almuminat Al-ahyai Minhum Wa al-amwaad Innaka Sami'un Kari'bun Mujib Dawad Ya Qadhi Al-hajad Allahumma Arzukna Hubbaka Wa Hubb Nabi'ika Muhammadin Sallallahu Alahi Wasallam Warzukna Kula'amal Yukarribuna Ila hubbika Wa hubb Nabi'ika Muhammadin Sallallahu Alahi Wasallam Allahumma Kfina Bi halalika An haramika Wa aghlina Bifadlika An man siwak La ilaha Illallahu Al-azim Al-halim La ilaha Illallahu Rabbul Arshil Azim La ilaha Illallahu Rabbul Samawati Rabbul Ardu Rabbul Arshil Karim Rabbana Atina Fit Dunya Hasana Wa fil Akhirati Hasana Tawakina Azaban Nar Wa Dakhilna Al-Jannata Ma'al Abarar Ya Azizu Ya Ghaffaru Ya Rabbul Al-Alamin Wa Sallallahu Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Alih Wa Alhamdulillahi Rabbil Al-Alamin Pemirsa Lengkapi Dengan sedekah Selamat Bersedekah Mudah-mudahan Pagi ini Menjadi Pagi yang Indah Buat Semua Yang Dapat Sedekah Dari Saudara-saudara Semua Hilaliko Ustaz Albar Silahkan tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Segala sesuatu Yang datang Termasuk musibah Itu sungguh Adalah izin Kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan bahkan Dalam satu hadis Baginda Nabi Katakan Siapa yang Allah Kehendaki Dia menjadi orang yang baik Maka Allah Berikan musibah Kepada dia Bisa jadi orang lain Itu adalah Sebuah kecelakaan Tapi buat kita Itu adalah anugerah Insya Allah Semoga hidup kita Makin dekat kepada Allah Dan Allah dekat kepada kita Ilalikam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh